Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi deh ya dengan Pave88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Ya, saya buat video dadakan ini. Saya dapat kabar tentang pendeta Yesaya Pariaji. Yang terkenal dengan minyak urapan. Yang terkenal dengan perjemuan kudus. Yang diyakini ya lewat perjemuan kudus dan minyak urapan akan terjadi mujizat. Namun, terlepas dari pro kontra. Bahkan beliau juga pernah mengatakan sering ya naik turun ke surga ketemu Tuhan. Ya itu dan terjadi pro kontra. Kabar hari ini ya beliau yang dikenal dengan bisa membuat lewat minyak urapan, lewat perjemuan, roti dan anggur bisa menyembuhkan. Akhirnya hari ini dikabarkan telah meninggal dunia. Ya, bagaimana kabarnya? Makanya saya sering menekankan, berulang-ulang kepada kita semua bahwa mujizat itu adalah hal yang sementara. Orang sakit, sembuh, pasti akan mati juga. Bahkan orang yang dipercayakan ya untuk melakukan mujizat ya juga akan mati. Perlu sekali supaya iman Kristen jangan berdasarkan kepada mujizat. Iman Kristen harus berdasarkan kepada pengorbanan Kristus. Kematian, kebangkitan Kristus, kenaikan dia ke surga yang sempurna. Menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari kematian api neraka. Kita jangan jadi orang Kristen yang hanya terlalu meninggikan mujizat, bahkan mengkultuskan pendeta. Akhirnya kita lupa bahwa Yesuslah yang perlu kita sembah. Ya, oke terlepas dari pro kontra kita simak deh berita ini. Sosok pendeta Yesaya Priyaji, pendiri GTI, Gereja Tiberias ya. Yang kini telah berpulang, pernah mengaku bertemu Tuhan. Ini baru dimuat tadi ya, Kamis 5 Mei 2022. Ya, pendeta sekaligus pendiri sidang Gereja Tiberias Indonesia, GTI, dikabarkan telah meninggal dunia. Kabar duka meninggalnya pendeta Yesaya Priyaji telah beredar di media sosial. Melansir dari unggahan akun Facebook at Rampen Oping Fanti, pendeta Priyaji menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Siloam, Jakarta. Selamat jalan ke rumah Bapak di sorga, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Pendeta Yesaya Priyaji telah berpulang pukul 3 sore. Ini di rumah sakit Siloam, Jakarta. Beliau telah berbahagia karena telah memenangkan pertandingan di dunia ini. Dan mahkota kehidupan kini menyambutnya di kerajaan sorga. Amin. Tulis Rampen Oping Fanti. Ya jadi akhirnya, akhirnya anggur dan roti bahkan minyak urapan yang diyakini bisa menyembuhkan. Akhirnya tidak bisa menyembuhkan pendeta Priyaji dan pendeta Priyaji sudah meninggal dunia. Di lain postingan, akun Facebook, Jesslin Herica Gracia juga menyampaikan ucapan duka atas berpulangnya sang pendeta. Ini ya, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga. Pendeta Dokter Yesaya Priyaji. Apakah pendeta Yesaya Priyaji pasti ke sorga? Ya saya pun tidak tahu. Kalau beliau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya pasti ke sorga. Tapi kalau beliau hanya percaya Yesus sebagai penyembuh, ya beliau tidak akan ke sorga. Ya, kenapa ya? Cukuplah kesembuhan. Ya tapi kalau tidak percaya Yesus sebagai Juru Selamat, ya tidak bisa selamat. Karena yang menyelamatkan kita adalah banyak orang kok setan pun percaya kepada Yesus. Ya kan? Ya tapi, percaya Yesus anak Allah. Ya bahkan Yesus melakukan tanda dan mujizat, percaya. Ya tapi, kalau kita, bahkan banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, hanya sekedar apa? Dapat mujizat, dapat mujizat. Setelah sembuh, apakah mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tidak juga. Makanya sering saya menyampaikan perumpamaan sepuluh orang kusta yang ketemu Yesus di jalan. Ya, Yesus katakan kepada mereka, ya Yesus menjama mereka, suruh mereka pergi ke imam untuk memperlihatkan dirinya. Ketika di tengah jalan, akhirnya mereka semua sembuh. Yang sembilan orang kabur, eh pergi, tidak balik-balik. Tapi yang satu orang, ya, dia datang kembali kepada Yesus. Menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini yang paling penting, ya. Kalau kita percaya Yesus hanya sebagai pemberi mujizat, ya cukup lah mujizat yang kita dapat. Tetapi tidak pernah mendapatkan keselamatan. Oke, pendeta Yesa Pryaji meninggal dunia pada hari Kamis, ya. 5 Mei 2022. Depes, simpatis and condolences, ya. Telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Pendeta Yesa Pryaji, Gembala Sidang, dan Ketua Sinode Gerja Tiberias Indonesia. Pada hari Kamis 5 Mei 2022, terima kasih atas pengajaran, pelayanan, dan cintamu untuk kami, para pelayan dan jemaat Tuhan. Selamat jalan menuju kekekalan yang abadi, Pak. Selamat melayani di sorga, sampai bertemu di Jerusalem baru. 2 Timotius 4 ayat 7-8 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah melah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagi kumah kota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tulis Jislin Jerika Gracia. Saya percaya, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti diselamatkan. Tapi kalau Anda percaya Yesus hanya supaya kaya, hanya supaya makmur, hanya supaya dapat mujizat, maka Anda, saya pastikan, tidak akan dapat keselamatan. Kenapa? Karena Anda tidak mempercaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penibusmu, penyelamatmu. Kalau Anda masih mengatakan bahwa saya bisa selamatkan dengan perbuatan baik saya, silahkan. Kalau saya percaya bahwa hanya Yesuslah yang menyelamatkan saya, bukan perbuatan baik saya. Oke, sosok pendeta, saya pria. Jibelio adalah gembala dan pendiri gereja Tiberias Indonesia. Tiberias merupakan salah satu gereja yang paling cepat pertumbuhan jemaatnya di Indonesia. Ciri utama pelayanannya adalah penyembuhan ilahi melalui minyak urapan dan perjemahan kudus. Seperti saya katakan tadi ya. Akhirnya minyak urapan dan perjemahan kudus yang dipakai untuk menyembuhkan banyak orang, tidak bisa menyembuhkan pendeta periaji. Karena kesembuhan itu bukan karena minyak urapan dan perjemahan kudus. Kesembuhan itu terjadi karena pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang, tidak perlu pakai minyak urapan, tidak perlu pakai perjemahan kudus. Banyak orang yang sembuh. Jadi jangan mengkultuskan menyewara penyembuhan kudus ya. Ya, jangan. Harus mengkultuskan Yesus. Pendirinya pendeta periaji disebut orang paling berjasa dalam perkembangan GTI. Mulanya ia adalah seorang pembisnis yang sukses. Yang menunduki posisi penting di sebuah bank ternama. Selain itu, periaji juga pernah mendapatkan kesempatan bagus bekerja di istana. Ia rela kehilangan aset berharganya untuk membangun Tiberias kecara mandiri yang sampai saat ini telah memiliki banyak jemaat yang tersebar di seluruh mesantara. Periaji menyaku bertemu langsung dengan Tuhan Yesus di istananya. Kalau itu, ia diperintahkan untuk membaca Alkitab namun ditolak. Baru pada tahun 1985 ketika mengalami sakit dan lumpuh, ia mulai membaca Alkitab dan memperajarinya. Mujizat itu datang dan seketika penyakit yang dideritanya langsung sembuh. Periaji yakin bahwa firman Tuhan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan sebuah keajaiban yang menghadasiya. Ya, saya aminkan itu ya. Firman Tuhan itu berkuasa dan hidupnya. Ia pun sadar dan mengabdikan hidupnya untuk Yesus dengan mendirikan sebuah gereja yang diberi nama Tiberias. 17 Agustus 1990 merupakan hari berdirinya GBI Tiberias yang kala itu masih berada di bawah naungan Geraja Betik Indonesia. Namun pada tahun 1997, pihak GBI memberikan sebuah keputusan untuk menghapus nama Tiberias pada gereja tersebut. Nah ini ya, orang berebutan untuk mendapatkan penyaurapan. Ya, akhirnya pendeta Periaji mengambil sebuah keberanian untuk memisahkan diri dari GBI dan membentuk gereja Tiberias Indonesia. Hingga saat ini cabangnya sudah tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan, Manado, dan lain-lain. Ya, Buenerges merupakan wadah kaum buddha yang ada di Tiberias. Pelayanan yang diberikan meliputi sekolah minggu bagi anak-anak Buenerges ya, Buenerges Yud, Ministri, Penelaman Alkitab, Kesembuhan Ilahi, dan sebagainya. Lima sakramen yang diakui di gereja ini antara lain Pernikahan, ya, Bapti Selam, Perjemohan Kudus, Penyerahan Anak, dan Minyak Urapan. Pendeta Periaji adalah gembala gereja Tiberias Indonesia yang hingga saat ini masih aktif memberikan pengajaran kepada jemaatnya. Pada tahun 2008, ya, sukses memperoleh gelar dokter di HITS, ya, H-I-T-S. Tidak hanya periaji keluarga, seperti istri dan anaknya, juga aktif memberikan pelayanan agar umat manusia di dunia ini bisa hidup dengan damai sesuai ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, Darniati Periaji, sosok pendeta Darniati Periaji, berasal dari latar belakang, bukan orang percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi setelah menerima kesembuhan dari kelumpuhan pada tahun 1984. Suaminya pendeta Periaji dijumpai Tuhan Yesus pada tahun 1985. Darniati Periaji melalui sebuah persekutuan doa pada tahun 1986 yang merupakan cikal bakal berdirinya Tiberias. Yang merupakan sumber kasih, ya, dan dukungan bagi pendeta Periaji. Karena kerendahan hati, kehangatan dan kasihnya bagi Bapak dan sesama telah mencama banyak orang. Mereka dikurnai empat orang anak beserta empat orang cucu. Ya, itu ya. Sedikit informasi, review tentang pendeta Periaji. Jadi, pesan saya lewat tayangan ini, kita harus sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penebusmu, penyelamatmu, pembebasmu. Jangan hanya percaya Dia sebagai pemberi mujizat. Lalu, tidak usah mengkultuskan menyawur apa. Tidak usah mengkultuskan air tertentu. Atau, ya, kita harus hanya mengkultuskan Yesus saja. Jangan terlalu mengkultuskan pendeta tertentu. Dan akhirnya, pendeta yang dapat katanya membuat mujizat, lewat anggur, lewat perjemuan kudus pun, akhirnya tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena memang apa? Mati hidup kita di tangan Tuhan. Ya, mujizat itu hanya sementara. Walaupun Anda sembuh dengan mujizat, pasti akan mati juga. Tetapi berbahagialah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena dia pasti akan diselamatkan. Jelas, Yohanes 3.16 mengatakan, karena begitu besar kasih ala akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segeralah ambil keputusan sekarang. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam sejahtera, salam waras. Turut berduka cita untuk kepergian pendeta Yesaya Prihaji. Kiranya semua keluarga dihibur, semua jemaat dihibur oleh Tuhan. Dan kiranya jemaat dan keluarga sungguh-sungguh ya memuliakan Tuhan, sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!